Hai kembali lagi dengan aku Rizka hari ini aku membuat masakan oseng tempe dengan daun melinjol masakan mudah dan simple langkah awalnya disini aku potong tempe sesuai dengan seleranya ya lalu disini aku potong bawang merah beserta bawang putih bawang merahnya agak lebih banyak agar lebih harum tapi kalau ingin lebih banyak bawang putih silahkan tergantung selera masing-masing ya disini aku gunakan cabai hijau besar cabai rawit beserta cabai merah keriting iris tipis sesuai dengan selera kalau memang ingin pedas bisa ditambahkan cabainya setelah bawang beserta cabai sudah diiris langkah selanjutnya disini aku tunjukkan daun melinjol disini aku gunakan daun melinjol yang masih muda ya dipetik dari pucuknya ya seperti ini ya daun melinjol yang masih muda jadi di saat dimasak akan lebih mudah dan enak sekali rasanya setelah dipetik daun melinjolnya lanjut disini aku iris daun melinjolnya diirisnya seperti ini saja setelah semua sudah diiris sudah aku pindahkan ke wadah piring ya oh iya disini aku tambahkan daun salam beserta laos ya agar osengan ini lebih harum setelah itu aku panaskan minyak terlebih dahulu masukkan irisan bawang merah bawang putih cabai laos beserta daun salam masak hingga matang dan harum ya bumbu iris ini sudah harum lanjut disini aku tambahkan tempe yang telah dipotong ya masukkan tempe ini hingga berubah warna tempenya sudah berubah warna lalu disini aku masukkan daun melinjol yang sudah diiris ya masak hingga matang masukkan garam disini aku kurang lebih 1 sendok teh lalu kaldu bubuk disini aku gunakan juga tambahkan gula pasir sedikit saja ya masak hingga matang dan bumbu ini tercampur rata jangan lupa diicip rasa terlebih dahulu ya rasanya sudah pas siap diangkat di piring saji dan inilah oseng tempe dengan daun melinjol siap disantap bersama keluarga sampai jumpa di video selanjutnya ya bye bye